Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dalam kajian pemerintahan nasional saya akan mengantarkan kajian kita ini bab dua negara dan pemerintahan bab dua ini akan terdiri atas sub bahasan asal-muasal negara dan pemerintah pemerintah dan pemerintahan perbedaan antara pemerintah dan negara dan bentuk pemerintahan dan bentuk negara yang pertama asal-muasal negara asal-muasal negara ini terbentuk ya secara umum dibagi ke dalam dua fase ini sebenarnya teori yang sudah sering barangkali Anda baca dengar atau pernah pula Anda memperolehnya dalam kesempatan-kesempatan yang lain jika itu yang Anda dapatkan maka anggap aja ini pengulangan mengingatkan merefresh atas materi yang pernah Anda sampaikan dari itu yang pernah Anda terima maksud saya yang pertama perlu diketahui bahwa studi tentang negara-negara awal ditandai oleh perkembangan masyarakat tanpa negara stateless pada awalnya karena memang perkembangan negara termasuk munculnya negara pada tingkat yang paling awal itu memang dari masyarakat terbentuk dari kondisi sosial sosiologis masyarakat masyarakat tempat atau bahkan antropologis yang kedua studi tentang negara modern negara yang ditandai oleh perkembangan negara sebagaimana konstruksi negara di Eropa pada abad ke-17 yang kemudian menyebar ke seluruh dunia Eropa adalah tempat dari mana konsep negara modern itu berasal dan memang akar dari peradaban Eropa itu dimulai dari Yunani dan Roma Wikuno yang juga sudah sangat modern sebagai prototipe dari negara yang kemudian terbentuk belakangan begitu dari Eropa kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui berbagai media ada media penjelajahan samudera yang kita tahu Eropa kemudian menyebar kemana-mana seperti di Amerika ke Australia dan seterusnya tapi ini berkaitan juga dengan keinginan masyarakat Eropa pada waktu itu untuk mencari dunia baru dunia yang selama ini yang dipahami berbeda dengan kehidupan dia di daratan maupun lautan Eropa Eropa Barat dan dari itulah kemudian masyarakat Eropa melalui beragam media media penjelajahan samudera dan seterusnya yang melahirkan kolonialisme maka kemudian mengimpor gitu ya mengekspor maksud saya terutama di Asia Afrika dan Amerika Latin termasuk di dalamnya adalah nanti daratan Australia dan daratan Amerika yang kita kenal sebagai Amerika Utara atau Amerika Serikat dan negara-negara di sektarnya tapi itu semua berasal konsep negara berasal dari Eropa dan Eropa pada waktu itu adalah Eropa yang dinamis selepas dari revolusi seperti di Perancis kemudian masa pencerahan abad pencerahan setelah kemudian juga sebelumnya abad pertengahan abad ke-8 lah begitu di Eropa lalu terjadi banyak sekali perubahan dan akhirnya mereka mengekspor gagasan negara yang dengan sendirinya karena dikelola oleh mereka atas penguasaan sejumlah wilayah di Asia Afrika dan Amerika Latin termasuk daratan Amerika dan Australia pada umumnya nah konsep ini kental dipengaruhi oleh pendekatan antropologi dan sosiologi dan itulah kenapa antropologi dimuncul satu diantaranya adalah karena motivasi masyarakat Eropa untuk bisa melihat dunia lain yang kemudian menjadi kajian yang menarik yang semula proto antropologi adalah persifat etnisitas ingin mengetahui tentang dunia lain dunia yang digambarkan sebagai dunia yang asli dunia yang masih jenuin dunia yang masih otentik gitu ya dan mereka membawanya ke ruang-ruang diskusi dan akan menjadi kajian tersendiri itulah kira-kira satu diantara sekian kenapa ilmu antropologi muncul asal-muasal terbentuknya negara itu secara umum ke dalam dua ya berkaitan dengan dua studi studi pada level negara awal dan studi negara modern teori tentang awal negara terlebih dahulu saya akan sampaikan teori awal tentang negara ada namanya teori voluntary ya satu negara dibentuk oleh berbagai kelompok sosial setempat sebagai hasil kesepakatan secara sukarela berdasarkan kepentingan rasional diantara mereka nah kepentingan sukarela kelompok-kelompok sosial tersebut dilakukan pertama-tama untuk mempertahankan eksistensi penduduk lalu kepentingan agraris mereka dan akhirnya lama-kelamaan melembaga ke dalam bentuk-bentuk negara tentu ini masih pada level dini karena ini juga rumpun ya teori rumpun awal perkembangan negara sebagian orang di dalam berbagai kelompok tadi itu diserahi ditugaskan atau bahkan ditunjuk atau dipilih untuk mengurusi kepentingan mereka belakangan kemudian disebut sebagai pemerintahan tapi masih bersifat proto ya karena ini adalah studi awal terbentuk maupun perkembangan negara itu teori voluntary yang kedua teori konflik teori ini muncul dengan satu dalil yang mengatakan bahwa satu negara terbentuk oleh sebab konflik karena dominasi satu populasi kepada populasi yang lainnya kelompok populasi tertindas melakukan perlawanan kepada negara yang disebut penindas tadi atau sekelompok populasi yang dinilai menindas tadi lalu mereka kemudian mendirikan negara tertentu di wilayah penindasan tersebut penindasan dianggap sebagai mekanisme yang diperlukan gitu ya penindasan itu juga adalah mekanisme yang diperlukan untuk menyatukan kelompok-kelompok sosial dalam membentuk sebuah negara ya ini memang masih dalam rumpun teori studi awal tentang negara jadi ada dua voluntary teori dan konflik teori di ketiga teori penaklukan atau teori ini berangkat dari dasar-dasar filosofis bahwa manusia menaklukan manusia lain lalu membentuk komunitas ini hampir sama dengan teori konflik tetapi teori penaklukan ini mendominasi dalam pengertian melalui persenjataan melalui aneksasi yang dipaksakan dalam jangka waktu cukup lama komunitas tersebut membesar di tangan satu atau sekelintir orang lalu mendirikan kerajaan seorang yang paling dominan diantara para penaluk itulah kemudian ditunjuk atau lebih tepatnya sebenarnya mengklaim sebagai raja nah sedangkan mereka yang membantu kepada sosok figur yang ada di tengah tadi itu yang paling kuat tadi yang kemudian dianggap berjasa itulah kemudian melahirkan adanya kaum aristokrat ialah mereka yang dekat dengan raja atau bahkan masih kerabatnya raja lalu mereka kemudian diminta untuk membantu apakah sebagai penguasa sublokal gitu ya atau sebagai secara fungsional sebagai menteri misalnya maka mereka kemudian berada tidak jauh dari sekitar raja atau orang kepercayaan raja nah teori ini sering juga disebut sebagai teori aneksasi itulah muncul negara dan umumnya pada bentuk-bentuk kerajaan pada masa lampau gitu ya teori ini yang paling sering terjadi satu kekuatan kepada kekuatan yang lain misalnya dalam tradisi Arab pra-Islam ada kabilah-kabilah kabilah-kabilah itu bersifat nomaden di satu tempat ke tempat lain dia membawa serta semua orang maupun perpegalannya karena mereka adalah nomaden lalu kabilah yang kuat menaklukkan kabilah yang lain makinlah besar kemudian menetap lalu membentuk semasam pusat pemerintahan dan itulah kemudian terbentuk apa yang namanya raja raja bisa juga kata lain dari sultan bisa juga halifah bisa pula emir atau amir atau apapun yang bisa disebut dalam konteks teori aneksasi ini yang keempat teori penyisihan atau diskredited teori satu negara muncul akibat penyisihan yang dilakukan oleh kelompok penindas atau kelompok dominan lalu dia menyingkirkan kelompok lainnya kelompok yang sebenarnya boleh jadi sumber jumlahnya lebih banyak tapi kemudian disingkirkan nah kelompok tersisi ini kemudian menyisih secara tersendiri dan di atas wilayah ketersisihan atau bahkan mereka mencari wilayah lain untuk mereka tinggal atau dalam rangka menghindari penindasan oleh kelompok penindas tadi atau penakluk tadi lalu dibentuklah atau dibirikanlah negara dengan pemerintahnya tersendiri nah susunan pemerintahan ini merupakan pelembagaan untuk melindungi kepentingan kelompok tersisi itulah kemudian disebut sebagai diskredited teori orang-orang yang merasa tidak nyaman di satu wilayah oleh karena banyak sebab misalnya sebab aspirasi yang tidak tersalurkan atau mereka dianggap sebagai kelas bawah itu kastaparya lalu mereka menyendiri atau bahkan mencari lingkungan yang baru lalu di atas wilayah yang baru mereka kemudian membentuk komunitas komunitas itu kemudian menyepakati untuk adanya kehidupan bersama dan kemudian membentuk struktur negara baik melalui dominasi satu kelompok maupun melalui kesadaran bersama-sama lalu misalnya membentuk konstitusi ini mirip dengan tanah baru yang sebelumnya ditemukan oleh Columbus lalu tanah yang ditemukan itu kemudian membuka peluang bagi pendatang dan sebagian diantaranya atau bahkan sebagian besar dari wilayah-wilayah utara Inggris seperti Skotlandia Irlandia maka kemudian mereka membentuk membentuk negara yang belakangan disebut sebagai negara Amerika Serikat USA itu juga menganut teori penyisihan seperti ini lalu bangsa Amerika yang kita kenal hari ini adalah memiliki karakter yang terdiskreditas karena satu atau beberapa sebab seperti keyakinan dalam beragama karena kebanyakan berbeda lalu mereka mencari daratan daratan itu kemudian ditemukan di daratan Amerika kemudian mereka kalangan bawah koboi-koboi begitu lalu sebagian diantaranya adalah etnis Irlandia agamanya sebagian besar adalah protestan dan keyakinannya adalah kalvinis maupun evangelis lalu kemudian membentuk bangsa Amerika sebagaimana yang kita kenal sekarang ini tentu tidak dalam 1-2 tahun tetapi melalui proses yang panjang dan berabad-abad sehingga tumbuh kesadaran di tanah baru itu yang kemudian melahirkan bangsa Amerika itu rumpun teori studi awal tentang negara yang kedua teori-teori tentang perkembangan negara modern ada beberapa sub teori dari ini war for teori teori ini berangkat dari asumsi bahwa perang diperlukan untuk membentuk sebuah negara sedangkan negara yang terbentuk juga menyelenggarakan perang dalam rangka membentuk negara berikutnya the states makes war and war makes states jadi negara membentuk perang kemudian membentuk sebuah negara sedangkan negara yang terbentuk tadi juga menyelenggarakan perang dalam rangka membentuk negara baru nah negara pemenang dari perang tadi itu memiliki hak eksklusif ya tentu saja karena dia menang mengambil seluruhnya biasanya maka menentukan monopoli kepada negara pejundang perang negara yang kalah perang lalu di atas seluruhnya tadi dibentuk suatu perjanjian dalam perkembangan modern negara diperlukan untuk membiayai negara Hindu sedangkan negara di bawahnya menyetar upeti pajak dana informal untuk persembahan kepada raja maupun elit negara dan jika menolak maka perang diperlukan teori ini mirip ya apa yang terjadi semasa terbentuknya negara atau kerajaan Majapahit itu memang panjang sekali dari Ken Arok Singosari kemudian Kediri Doha dan ya sampai kemudian membentuk negara Majapahit kelak negara Majapahit juga pecah kemudian berpindah ke Demak oleh raten patah yang masih berasal-muasal berketurunan dengan Majapahit paling tidak dikaitkan dengan keluarga di Majapahit lalu raten patah dan kerajaan Demak kemudian membentuk wilayah baru di Cirebon kemudian Banten Jayakarta itu saya kira bisa dikaitkan dengan teori perang ini teori perdagangan teori komersial negara teori-teori modern berkembang di pinggiran satu wilayah satu kawasan yang bisa disebut sebagai city bed dan para elit kota hidup dengan mengandalkan jasa perdagangan dan dengan kekayaan mereka membayar keamanan kolektif untuk mempertahankan eksistensi kepentingan mereka dan kemerdekaan mereka ini mirip seperti dalam batas tertentu sebagaimana Singapura yang digagas oleh Raffles gitu ya setelah tukar-menukar dengan Belanda mengenai wilayah di Benggulu Raffles adalah gubernur Lieutenant Gubernur Jendral yang kemudian ya kita tahu sepak terjangnya di Tanah Jawa sehingga dia menyusun buku yang namanya History of Java yang sangat tebal itu dan kemudian berakhir pada waktu dia menggagas wilayah yang kemudian dikenal sebagai Singapura dan sebelumnya adalah sebagai Temasek atau Tumasek padahal itu juga pernah menjadi di bagian dari wilayah Majapahit itu yang kedua yang ketiga outside Europe teori dalam alam pikiran masyarakat Eropa dunia tentu di luar dirinya dianggap baru mengenal sistem negara modern ketika masyarakat di luar diri mereka itu dijajah atau usai dijajah masyarakat Eropa orang Eropa merasa superior dan masyarakat di luar dirinya terutama masyarakat Asia Afrika dan Amerika Latin sebagai masyarakat yang tidak atau belum beradab dan karena itu mereka pantas untuk dijajah atau setelah usai dijajah lalu kemudian mereka mendirikan negara nah alam pikiran masyarakat Eropa dilatar belakangi oleh klaim bahwa mereka adalah masyarakat yang lebih beradab daripada masyarakat di Asia Afrika dan Amerika Latin masyarakat Eropa menyatakan bentuk negara modern yang dikenal dan ditetapkan dunia hingga dewasa ini adalah hasil importiran dari Eropa klaim yang ada benarnya sebenarnya tetapi terlalu berlebihan juga ya masyarakat Eropa itu mengklaim bahwa masyarakat di Afrika di Asia dan Amerika Latin itu baru mengenal negara ya kata mereka ketika mereka mengimpor ya dari Eropa justru mereka masyarakat Asia Afrika dan Amerika Latin itu kata orang Eropa kira-kira harus berterima kasih dengan masyarakat Eropa karena dari masyarakat Eropa lah melalui penjajahan itu mereka dikenalkan konstruk negara modern sebagaimana tadi dimulai pada abad ke-17 masehi nah klaim mereka pula negara-negara yang baru merdeka pasca perang dunia kedua pertama merupakan usaha pelembagaan mereka melalui PBB dan lambat laun jadi negara bangsa modern sekaligus terbentuknya pemerintahan yang sama sekali tidak bisa dilepaskan dari arsiteksi pemerintahan ala Eropa nah ya kita di Indonesia kalau mau jujur juga ada eretannya begitu ya outside Europe teori ini karena jatuh bangunnya kerajaan yang pernah ada di atas bumi Nusantara ini Majap Sriwijaya Majap Wahid Samudera Pasai apa sajalah yang bisa kita sebut negara kerajaan itu memang berbeda dengan negara sebagaimana orang Eropa baru kita mengenal negara saat kemudian kita pernah dijajah oleh Belanda oleh Inggris oleh Jerman oleh Perancis lalu kembali ke Belanda lalu belakangan di ujungnya adalah Jepang pendatipun Belanda ingin juga kembali menjajah kita dan kita baru mengenal negara dalam konstruksi modern adalah setelah kita mengenal setelah kita dijajah tapi teori ini agak ekstrim karena mengesampingkan hal-hal yang memang asli misalnya bahwa para mahasiswa kita di awal-awal abad ke-20 itu kan juga sebagian yang belajar di Belanda dan Eropa pada umumnya dan mereka belajar bagaimana mengkonstruksi negara. Perhimpunan Indonesia organisasi yang sangat menonjol dalam kaitan dengan perjuangan untuk mendirikan negara Indonesia yang berdekat di bawah terutama kepeloporan Mohamed Hatta yang telah menjadi wakil presiden itu itu juga belajar dari masyarakat Eropa modern. Itu adalah klaim yang suka tidak suka jujur ada benarnya teori ini bagi Indonesia masyarakat Afrika Asia dan Amerika Latin pada umumnya. Yang berikutnya secara secara jadi empat tadi dua rumpun dari teori studi awal negara dan teori negara modern ala Eropa itu mudah-mudahan memberi pemahaman kita tentang asal-muasal terbentuknya negara. Ada karya lain dari George Jelinek bahwa terbentuknya sebuah negara itu melalui juga dua fase yang disebut the the primary rewarding munculnya sebuah negara bermula dari masyarakat sederhana atau masyarakat primitif lalu meningkat sampai menjadi negara seperti dalam bentuknya yang kita kenal dewasa ini itu yang kemudian dinamakannya sebagai Gage yang penjelasannya begini bahwa masih berlakunya mekanisme solidaritas yang tinggi pada masa itu memang belum terbentuk negara dalam konstruksi yang sekarang kita pahami tapi itu proto negara sudah 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 ada tapi mekanisme solidaritas tinggi itu masih lebih terasa daripada jadi konsepnya adalah konsep komunitas belum konsep state lalu pada perkembangan berikutnya kendati pun sudah ada kekuasaan namun masyarakat masih tercereberai pemerintahan tentu saja belum efektif dan memang ada susunan pemerintahan yang kemudian bisa kita sebut sebagai pemerintahan sentral lalu menundukkan pemerintahan pemerintahan atau subsub nasionalnya dia subsentralnya gitu ada sentral ada periperal itu kira-kira teori George Jelinek ini kedua secondary wording the secondary wording munculnya sebuah negara berkaitan dengan state menshab dalam hubungan satu dengan lain terkait dengan faktor de facto dan de jure sebuah negara telah berkembang sesuai dengan ciri negara modern ada de facto terdapatnya satu teori-teori tertentu pendukung yang mendiami pemerintahan yang mengatur negara itu dan akhirnya kemudian memperoleh pengakuan itulah yang kemudian disebut sebagai kedaulatan di sebuah negara atau pengakuan kedaulatan nah saudara-saudara kita akan masuk ke pemerintah dan pemerintahan apa itu pemerintahan adalah sistem atau sekelompok orang yang mengatur komunitas yang terorganisasi yang sering disebut sebagai negara nah badan pemerintahan itu menuju pada badan pemerintahan suatu bangsa negara atau komunitas pemerintahan dalam arti luas adalah legislatif eksekutif dan yudikatif sedangkan pemerintahan dalam arti sempit cukup disebut cabang kekuasaan eksekutif belaka ini adalah pemerintahan nah ini perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan kalau pemerintah itu satu bentuk organisasi atau lembaga perorangan atau gabungan antara ketiganya yang bekerja untuk menjalankan sistem pemerintahan sedangkan pemerintahan adalah serangkaian aktivitas dari mereka yang memiliki mandat untuk menjalankan sistem kenegaraan itu adalah pemerintahan orang jadi pemerintah itu lebih menunjuk pada subjek orang atau lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara atau satuan tugas dari negara pemerintah adalah satgas dari negara kalau begitu pemerintahan tidak lebih tinggi daripada negara pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan negara atau bagaimana fungsi negara dijalankan oleh mereka yang memiliki kekuasaan jadi pemerintahan itu lebih pada fungsi dari pelaksanaan oleh subjek yang disebut pemerintah atau sekelompok orang atau badan yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan negara dan tentu saja mereka pemerintahan itu melakukan kekuasaan nah pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan dengan cakupan wilayah teritorial dan pengaturan penduduknya organisasi yang memiliki kekuasaan dengan cakupan wilayah teritorial dan pengaturan penduduk itu adalah pemerintah sedangkan pemerintahan pelaksanaan kekuasaan negara yang meliputi wilayah meliputi pengaturan penduduk dan teritorial jadi yang oleh karena yang namanya pemerintahan itu merupakan fungsi ya oleh oleh fungsionalitas dari pelaksanaan kewenangan oleh negara maka pemerintahan adalah tugas wawenang maupun hal-hal yang bersifat mandat yang dimilikinya dalam rangka sebagai pemerintah sedangkan pemerintah adalah dalam konteks ini itu adalah melaksanakan tugas-tugas kekuasaan negara melalui sejumlah fungsi-fungsi nah fungsi-fungsi pemerintahan dengan demikian ada dibagi dua pertama fungsi primer pemerintahan dan fungsi sekender mari kita lihat fungsi pertama adalah fungsi regulatori fungsi regulasi jadi tugas fungsi pemerintahan fungsi regulasi pemerintahan itu adalah fungsi pengaturan untuk seluruh hal untuk seluruh sektor ada sektor ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan maupun hukum dan keagamaan tentu keagamaan bagi negara yang menganut sekuler termasuk sekuler karena sekuler dalam pengertian ini walaupun memisahkan antara kepentingan agama dan negara tetapi pemeluk agama dalam fungsinya sebagai bagian dari warga negara karena misalnya di Indonesia ada di negara lain cukup diatur oleh satu badan tersendiri misalnya tidak sebesar atau selevel kementerian tersendiri pertama adalah fungsi regulasi fungsi utama dari negara sedangkan fungsi sekendari adalah fungsi pembangunan fungsi pembangunan ini maksudnya adalah fungsi-fungsi dimana pemerintahan negara itu mengusahakan ya melaksanakan pembangunan yang pembangunan tadi itu untuk mencapai peningkatan standar kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya itu fungsi sekendari dari pemerintahan fungsi primer di sebelah kiri fungsi sekender di sebelah kanan lalu fungsi primer yang kedua adalah fungsi pelayanan bahwa dalam fungsi pelayanan ini seluruh hal mengenai fungsi pemerintahan itu sebenarnya untuk meningkatkan untuk meningkatkan membawa kehidupan pemerintahan ini sesuai dengan pelayanan atau melayani kepentingan masyarakatnya fungsi pelayanan seluruh hal mengenai kehidupan masyarakatnya itu adalah bagian yang sangat penting di dalam fungsi pelayanan pemerintahan pelayanan mereka adalah melayani kepentingan kepentingan masyarakat dari negara itu sedangkan fungsi sekenderi pemerintahan fungsi empowerment function fungsi pemberdayaan pemerintahan memiliki kewajiban ya untuk meningkatkan dari kehidupan ekonomi yang menyedihkan yang memilukan lalu mencoba untuk mencari jalan keluar kehidupan yang lebih baik jadi mereka diberdayakan dari kehidupan yang memilukan menuju pada kehidupan yang lebih baik kehidupan yang secara rata-rata pada bagian masyarakat yang lebih baik nah empowerment function ini di sejumlah negara yang menganut paham liberalisme akan berbeda di negara yang menganut paham sosialisme tapi secara umum fungsi secondary pemerintahan adalah fungsi pemberdayaan itu yang kedua yang ketiga fungsi perlindungan protection function tugas tugas dari pemerintahan adalah melaksanakan ya ya jadi dia menjalankan fungsi kekuatan negara untuk melindungi hak-hak dasar rakyatnya hak-hak dasar rakyatnya itu fungsi proteksi fungsi pencerdasan kehidupan ya pemerintahan itu memiliki kewajiban untuk mengedukasi kehidupan masyarakatnya melalui pendidikan yang berkualitas itu ada fungsi primer dari pemerintahan terdiri atas fungsi regulasi fungsi pelayanan dan fungsi proteksi sedangkan fungsi sekender dari pemerintahan adalah fungsi pembangunan fungsi pemberdayaan dan fungsi pencerdasan kemudian itu jadi bahan pengayaan buat saudara saudara-saudara yang ketiga perbedaan antara pemerintah dan negara mari kita lihat negara adalah entitas juridis dari sistem hukum internasional sedangkan pemerintah adalah organisasi paksaan legal eksklusif untuk membuat dan menegakkan keputusan kelompok yang berkuasa definisi sangat dipengaruhi oleh pemikiran teori negara organik ya sehingga ada fungsi fungsi yang penting yang dalam kajian Marsian selalu ada fungsi fungsi dominasi kelompok yang berkuasa pendekatan kelas khas dari Mark nah perbedaan antara pemerintah dan negara pertama adalah pemerintah itu hanyalah unsur negara satu negara memiliki empat elemen unsur ialah populasi wilayah pemerintahan dan ini fungsi tambahan kedaulatan pemerintah pemerintah hanyalah satu dari sekian elemen negara tadi satu dari empat elemen tadi itu itu perbedaan antara negara dan pemerintahan yang kedua pemerintah adalah badan atau agen negara pemerintah itu lembaga negara yang bertindak untuk dan atas nama negara agen negara yang merumuskan ganda negara menjadi undang-undang lalu mengimplementasikan hukum negara dan memastikan kesesuaian antara seluruh hal yang terjadi itu dengan hukum negara dalam banyak hal pemerintah itu dimungkinkan untuk menjalankan kekuasaan dan memenang atas nama negara kenapa begitu karena pemerintah adalah satgas dari negara itu kedua yang ketiga negara itu abstrak pemerintah itu kongrit negara adalah sebuah konsep ide atau nama yang digunakan untuk menunjukkan komunitas orang-orang yang tinggal di wilayah tertentu dan akhirnya di organisasi untuk pelaksanaan kedaulatan negara tidak bisa dilihat sedangkan pemerintah dibuat oleh rakyat negara yang dibentuk oleh perwakilan rakyat itu bisa dilihat sebagai tim orang yang menjalankan kekuasaan negara itu adalah pemerintahan keempat pemerintah itu diatur oleh sebagian dari populasi negara pemerintah itu diatur oleh sebagian dari populasi negara bahwa seluruh populasi adalah bagian dari negara sedangkan semua orang adalah warga negara warga negara adalah anggota dari satu negara namun pemerintah dibuat atau menunjuk atau ditunjuk sebagai perwakilan rakyat hanya beberapa orang yang terpilih bertindak sebagai wakil rakyat sedangkan yang lainnya adalah membentuk pemerintahan negara ada empat itu lalu berikutnya bahwa perbedaan antara negara dan pemerintah jika keanggotaan negara adalah keharusan maka tidak demikian dengan pemerintah semua orang adalah anggota dari negara yang disebut sebagai warga negara warga kan anggota negara adalah negara kalau penduduk adalah warga negara yang telah mengenuhi syarat sebagai anggota negara semua orang adalah warga negara tetapi belum tentu dengan pemerintahan karena pemerintahan itu bersifat dinamis pemerintahan itu bersifat relatif longgar sedangkan negara itu fix itulah kenapa suka ada istilah suka ada istilah NKRI harga mati itu artinya sebenarnya ingin menempatkan bahwa negara tidak boleh diubah-ubah kalau pemerintahan everything is negotiable pemerintahan bisa lebih luas karena dia juga durable artinya punya durasi periodically melalui pemilu setiap lima tahun seperti di Indonesia ini atau empat tahun di Amerika dan dari seluruhnya itu menjadi bagian dari pemerintahan hanya beberapa orang yang membentuk pemerintahan tidak semua karena pemerintahan akan memimpin sedangkan yang dipimpin adalah rakyatnya masa antara yang memimpin dengan yang dipimpin lebih banyak yang dipimpin itu sesuatu yang tidak masuk akal yang keenam kedaulatan adalah milik negara bukan milik pemerintah pemerintah tidak bisa serta merta juga mengatasnamakan negara kedaulatan adalah ciri khas negara milik negara pemerintah menggunakan kekuasaan itu untuk dan atas nama negara ia bertindak atas dasar kedaulatan kedaulatan adalah komprehensif absolut tidak terbatas dan semua termasuk kekuasaan tertinggi negara pemerintah hanya menggunakan kekuatan yang didefinisikan dengan baik dan terbatas itu ya jadi sebenarnya kita bisa dengan gampang membedakan antara negara institusi negara dengan institusi pemerintahan karena institusi pemerintahan itu bagian satu dari sekian unsur negara wilayah itu milik negara negara memiliki kepemilikan dan jurisdiksi berdaulat terhadap wilayahnya negara adalah entitas teritorial dan teritori miliknya negara itu adalah entitas teritori dan teritori miliknya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melestarikan melindungi dan mempertahankan wilayah negara undang-undang yang dibuatnya berlaku untuk seluruh wilayah negara itu bukan milik pemerintah yang ke-6 dan ke-8 tiap negara sama-sama memiliki empat elemen penting sedangkan bentuk dan fitur pemerintahan berbeda-beda pada tiap negara nah setiap negara memiliki empat karakteristik yalah penduduk wilayah pemerintah dan kedelatan sedangkan pemerintah memiliki karakter yang berbeda dalam hal bentuk seperti parlemen atau presidensial kesatuan atau federal atau campuran dari itu itu adalah unsur terpenting dari setiap negara sembilan ini dia NKRI harga mati tadi bahwa negara bersifat permanen sedangkan pemerintah bersifat sementara sementara dalam pengertian ini bisa berganti karena ada batasan konstitusi mengatakan bahwa jabatan presiden wakil presiden gubernur wakil gubernur pati wali kota dan seterusnya itu bersifat sementara sementara dalam pengertian halnya ada masa kerja mereka ketika SK nya masih ada sebagai dasar legitimasi bahwa mereka sebut sebagai negara nah pemerintah itu datang dan pergi secara teratur hari ini terpilih sosok X lalu sosok berikutnya Y boleh jadi akan bisa mengambil alih terhadap pengaruhnya sehingga setelah setiap pemilu pemerintah kadang-kadang berubah ia juga dapat mengalami perubahan total melalui pemilu bahkan revolusi negara adalah permanen bukan ad hoc nah yang keempat bentuk pemerintah dan bentuk negara perbedaan bentuk pemerintahan dan bentuk negara paling kurang terdeteksi begini bentuk pemerintahan itu lebih menunjuk pada bagaimana bentuk negara juridis yang mengatur sistem pemerintahan negara itu pekerja itu bentuk pemerintahan bentuk pemerintahan berkenaan juga hubungan antara alat perlengkapan negara tertinggi yang menentukan kebijakan-kebijakan negara yang strategis yang diatur seluruhnya tadi dalam konstitusi bentuk pemerintahan sering juga disebut sistem pemerintahan itu adalah gambar bentuk gambaran bentuk bentuk pemerintahan sekarang bentuk negara ialah lebih menunjuk sistem penjelmaan bagaimana unsur-unsur politik di negara itu bekerja interaksi interaksi satu dengan yang lain itu terjadi nah sedangkan keseluruhan susunan atau organisasi mengenai struktur negara itu maka terdiri atas penduduk wilayah pemerintah dan kedaulatan nah sedangkan membahas tentang dasar negara susunan dan tata ketiga negara terhubung dengan organ tertinggi dalam satu negara dan kedudukan masing-masing organ dalam kekuasaan negara bentuk negara membedakan unitarisme kesatuan atau pedalisme itu adalah bentuk pemerintahan dan bentuk negara nah secara tipe-tipe pemerintahan pertama menurut jenis bentuk pemerintahan menurut struktur kekuasaan negara kesatuan negara kesatuan adalah negara yang diperintah oleh sebagai diperintah sebagai kekuatan tunggal dimana pemerintah pusat pada akhirnya menjadi yang tertinggi dan siap setiap diisi administrasi unit subnasional hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan hubungan antara pemerintah dan pusat tingkat oleh kesatuan untuk hidup bersama akibat perjuangan membentuk negara pada awal-awal gagasan nasionalisme kedua federasi sebuah federasi atau negara federal yang kita kenal adalah entitas apolitis yang dicirikan oleh persatuan negara bagian yang memerintah sendiri atau orang lain di bawah pemerintahan pusat itu yang kedua yang ketiga bersifat konfederasi konfederasi stage atau negara negara liga liga negara stage language persatuan negara berdaulat yang kemudian dimasukkan untuk tujuan tindakan bersama sering dalam kaitannya dengan pelihat apa ya berkaitan dengan ornamen orman ornamen ornamen di dalam negara konfederasi tadi itu konfederasi saling menghargai saling melihat sebagai karya terbaik nah yang keempat adalah negara anarki satu masyarakat tanpa pemerintah atau otoritas politik yang ditegalkan secara publik kadang-kadang dikatakan sebagai non-partisan struktur yang berjuang asosiasional sukarela konhierarkis diantara ketiganya tadi lalu anarki adalah suatu situasi di mana tidak ada negara stateless lawless ya biasanya begitu demokrasi terpimpin sistem negara sistem pemerintahan yang warga warga negaranya memiliki kekuasaan langsung ataupun tidak langsung agar dia mampu menjadi pengarah dari semua proses yang kedua rumpun yang kedua bentuk pemerintahan menurut sumber daya kekuasaannya pertama adalah ini dia pertama adalah demokrasi yang kedua adalah bentuk sorry bentuk pemerintahan menurut sumber dayanya itu ada beberapa satu demokrasi yang kedua oligarki dan yang ketiga adalah otokrasi bentuk kedua dari bentuk pemerintahan menurut sumber daya kekuasaan tipe-tipe pemerintahan menurut ideologi apakah itu monarki bentuk monarki adalah satu bentuk manusia yang merupakan bagian dimana dia juga berada di tengah-tengah asrakat umum menyimpulkan lalu melakukan upaya-upaya supaya ideologi yang dia yakini tadi itu bisa terkategorisasi menjadi negara yang resmi yang diakui pada waktu itu itu adalah monarki yang kedua adalah republik republik seperti yang Anda tahu itu adalah jadi bagian dari negara kita nah sekarang ketiga bentuk pemerintahan menurut ideologi ada monarki ada republik kalau monarki dilawankan dengan republik maka itu akan kosong sebenarnya nah keempat saudara tipe pemerintahan yang luas dan beragam apa itu parliamentary government pemerintahan parlamenter bentuk pemerintahan yang anggota-anggotanya cabang kekuasaan eksekutif yang didominasi ke dalam posisi-posisi sebagai anggota legislatif atau parlement dan itu dilakukan secara langsung dan penuh tanggung jawab dalam penerimaan bantuan pemerintahan ya maka disitulah ada pancingan-pancingan yang seharusnya tidak perlu tapi itu harus diperhatikan bahwa setiap materi ini akan dijadikan atau sebagai sumber paling utama dari makalah yang anda susun diktatorship bentuk pemerintahan yang diperintah oleh seorang penguasa atau sedikit orang dalam menjalankan pemerintahannya secara absolut sedangkan rakyat tidak disajikan tidak sedikitpun dilibatkan atau malah jadi objek pemerintahan semata kalau tidak dilakukan upaya-upaya yang mengikat aristokrasi pemerintahan yang dijalankan oleh bangsawan atau kelas atas namun dia bukan bangsawan dan menurut undang-undang dasar untuk menurut undang-undang harta dan kekayaan tipe-tipe bentuk pemerintahan ekklesiastical bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh gereja oleh agama lah begitu sebagai entitas yang sama gereja menjadi dasar keyakinan keyakinan dan nilai-nilai kemanusiaan lah itu adalah empat kelima dictatorship juga masuk di wilayah ini ya ialah orang yang diperintah oleh seseorang atau sedikit orang namun menjadi tuannya yang ke-6 dayer orang corak pemerintahan yang apa yang ada itu memberi kekompakan lah begitu jadi corak pemerintah yang dijalankan oleh dua orang atau kemudian berkembang menjadi tiga atau triarhi pentarhi septarhi yang yang pada pokoknya memiliki jumlah 200 orang yang siap dilagam medan perang tipe pemerintahan lain adalah ergatokresi pemerintahan yang diperintah oleh seorang penguasa kelas pekerja ini marsian meritokrasi pemerintahan yang yang bekerjanya digasarkan oleh mereka yang memiliki kapasitas maupun keterampilan yang tinggi itu juga perlu perlindungan tersendiri nah gerentokrasi pemerintahan yang dijalankan oleh para tetua senior-senior alasannya biasa anak muda belum dianggap mampu untuk membahas soal begini sesuatu yang akhirnya salah plutokrasi negara kaya negara kaya itu baik rupanya kita berada di ujung saya berharap saudara menambah keyakinan tersendiri supaya keadaan yang ada ini dalam kaitan dengan materi ini bisa dikembangkan lebih lanjut saya ingin ucapkan terima kasih atas perhatian para pesta kuliah jika tidak ada aral melintat kita akan jumpa lagi pada kesempatan berikutnya shalom terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati